selamat menikmati Al-Muhadhab dalam fikih Imam Syafi'i pengarangnya Abu Ishaq As-Syirozi atau As-Syirozi yang meninggal tahun 476 Hijriah berarti abad 5 Hijriah kitab ini penting karena kitab ini meskipun kitab Mahadhab Syafi'i tapi menyebutkan dalilnya, tidak hanya rumusan atau pendapat Mahadhab tapi juga dalilnya kemudian kitab ini lebih otoritatif lagi disarai atau dikomentari oleh Al-Imam Nawawi yang dianggap disebut apa Muhaqqikul Mahadhab editornya Mahadhab Syafi'i atau Syekul Mahadhab Syekhnya Mahadhab Syafi'i orang yang sangat berpengaruh setelah Imam Syafi'i dalam Mahadhab Syafi'i disarai menjadi Al-Majmuk Fisar Hil Muhadhab dan juga kitab Muhaqadhab ini dalam kitab sholah kita 929 itu ada nukilan dari kitab Al-Muhaqadhab meskipun Muhammadiyah tidak bermadhab Pak tapi bukan berarti ulama Muhammadiyah tidak kenal kitab Mahadhab Syafi'i cukup kenal ini yang mungkin kita kehilangan Pak sekarang artinya apa mubalik-mubalik kita langsung Quran dan Sunnah referensi kitab kuningnya sangat kekurangan itu padahal ulama-ulama Muhammadiyah dulu yang dikutip ya juga kitab Al-Muhaqadhab nanti kita lihat dalam masalah isti'adah isti'adah itu ada dalilnya dari Said Al-Khudri maka dalam Habitik kita dikatakan sebagaimana hadis itu disebutkan dalam kitab Al-Muhaqadhab artinya Muhammadiyah tetap menghargai kitab Madhab itu yang pertama talafud bin niyah atau melafatkan niat yaitu ushali dalam Habitik kita dalam kitab sholah dikatakan idha kum ta'ilas sholati faqul Allahu Akbar kalau kau mau sholat ucapkannya Allahu Akbar mukhlis ton niat akalilah dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah tanpa ada kesunan apa talafud bumiah ketiga ketiga putusan kita semacam itu apakah ini menyalahi pendapat imam pendapat Madhab Shafi'i meskipun kalau kol muqtamad pendapat otoritatif dalam Madhab Shafi'i sebagaimana dalam kitab-kitab yang paling akhir misalnya fatul mu'in fatul qorib mujib itu ya ada kesunan apa nutkun penia mengucapkan niat dalam minhajutolibin imam nawawi juga ada kesunan wayundabu'an nutku kubeyla takbir dan disunatkan mengucapkan niat sebelum takbir tapi kalau kita lihat di almuhadhab ini yang bawah ini yang saya kutip mu'adhab tempat niat itu dalam hati karena semua ulama sepakat kalau niat itu aktivitas hati kalau seseorang niat dengan hatinya tanpa lesanya sholatnya sudah sah artinya kalau jenengan keselewa kalau orang bermalib Shafi'i misalnya mau bilang mau niat sholat duhur nanti ya tapi dia bilangnya usul li fardul asri lesanya keselewa tapi hatinya bilang duhur itu biasa saya kadang ngaji itu apa yang dipikiran saya dengan lesan kadang gak gak mecing itu semua orang pasti ngalami itu itu kan keselewa tapi itu dianggap sah kenapa kena karena yang dijadikan ukuran hati itu diantara sahabat-sahabat kami maksudnya sahabat-sahabat yang berpendapat yanwi bikolbi seseorang itu niat dengan hati dan melafatkan dengan nisan tapi kata pengarang kitab muadab apa pak walei sabis syaik pendapat itu gak betul li'an naniyata karena niat itu hi'alqostu bil fi'li karena niat itu artinya menyengaja dengan hati dan karena tempat niat itu ya hati artinya kalau majlis tarji mengatakan niat itu tidak ditalafutkan berarti ada kesamaannya dengan kesimpulannya kitab al-muhadab yang ditulis oleh syekh abu ishaq as-syair berikutnya tapi kalau kita lihat kenapa kok tidak talafut beniat ini kalau kita lihat dari tadi wawasan wawasan ketarjian yang memang pertama Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada kepada madhab tertentu yang kedua paham agama Muhammadiyah sumber ajaran agama Al-Quran dan sunnah suhya atau makbulah ditemukan tidak dalil tentang talafut tidak hadis yang bicara niat itu cuma apa innamal a'malu biniat wama umiru illa liya budullah muhlisina laudin tidak ditemukan